Hai, ketemu lagi dengan Idul Fikri di sini, dan hari ini aku ditemukan sama Raya De Empat. Setelah kemarin kita reaksiin semua video dari konsernya Onyo Juli 2, hari ini kita balik lagi mau reaksiin videonya Onyo, yang kemarin keluar juga. Cover itu udah agak lama sih, keluarnya udah satu mingguan lebih kira-kira keluarnya. Jadi memang sengaja kita nggak reaksiin dari kemarin-kemarin. Kita simpeng karena kita menyeselain dulu konsernya. Jadi kita ngulik semua konsernya Onyo, yang dinyanyiin sama Onyo waktu konser. Setelah semua itu beres, baru kita lanjutin sama covernya Onyo. Terbaru ini, ya lagu dari Amnes. Judulnya Kuma. Amnes. Tadi dibilangnya apa? Amnes. Amnesia kali ya gue. Lagu dari Amnes, bener ya Amnes ya. Yang judulnya Kuma Udia, dinyanyiin sama Onyo. Ya kalau rasa, aku yakin pasti rasanya keren banget. Tapi kebetulan aku pernah denger lagu ini, versi Amnes. Yang itu lagunya yang cukup berbit. Ya lagunya nggak sedih, keren. Keren lagu-lagu sedih. Ya udah lah ya, kita langsung dengerin aja Onyo menyanyiin lagunya Amnes. Yang judulnya Kuma Udia. Kuma Udia. Aransemennya sedikit berbeda ya sama yang original song. Aku denger ini versi Onyo lebih simpel musiknya. Enak mendengarkan itu. Yes. Gimana coba Rai Gil? Kalau aku suka di bagian harapannya tuh enak banget. Sama. Di bagian harapannya tuh vibranya tuh berasa bener. Ya. Dan juga. Harapan ini bukan sepeda harian. Itu kan. Harapan lagu. Kenapa di setiap harapan rasanya enak banget? Di setiap harapan terus enak. Aduh aku meler, sorry. Soalnya hujan, habis hujan berjalan. Lanjut. Gujar, Sampai berperut dan putih rambutnya. Saya bisa ksik cinta kupandangnya. Nah itu ciri khasnya dia ya. Ciri khasnya Onyo itu. Ya. awal-awal udah keluar ya ciri khasnya Onyonya siap-siap seperti apa? itu itu racun-racunnya Onyonya Racunnya tuh Onyonya banget iya iya kita tuh udah bisa tau karakter yang Onyonya tuh kalo begitu nah Onyonya tuh ini Onyonya Onyonya kita udah notice yang mana aja Onyonya gitu kan ini nyanyinya masih sama ya masih sama masih versinya Onyonya iya kalo sering ketuker kayaknya sering sering amnes sama armes agak gelibet ya masih santai belum 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 terlalu yang dimain-mainin sama si Onyo, biasa kan Onyo ini sering main-main yang nadadar tinggi, improvisasinya biasanya banyak, ini belum, masih original. Satu nafas ya? Iya loh. Apu, ini tuh ga ada apa-apanya, soalnya kemaren pas konser apa kabarnya disambil gerak dan... Napasnya lebih bagus pas konser kan. Mulai. Hoho-nya. Hoho-nya enak banget dan ini udah mulai improvisasinya nih. Itu mahal, hoho-nya. Kayak gitu tuh cengkoknya. Enak loh versi Onyo ini, lebih simple memang dia. Caranya itu lebih simple, lebih ringan. Ringan, iya ringan. Iya itu. Kalo si Amnese kan, Askenes tuh. Kalo si Anmesnya agak berat kan. Lebih berat gitu. Kalo ini lebih ringan di nyanyiin. Beda cengkoknya sama si Anmes. Anmes. Gue takut gelipet. Anmes, Pak. Anmes itu kan cengkoknya juga... Wah keriting lah. Kalo si Anmes cengkok arebi-nya keriting lah. Tandanya juga tinggi juga. Iya. Onyo beda lagi cengkoknya. Iya. Caranya Onyo. Iya. Jadi aku kan, kita sering denger si Amnese ya. Sama si Onyo. Kita bandingin tuh. Onyo ini kayak lebih anak muda teen-teen. Iya. Ini tuh versi teenager-nya gitu ya. Yang bukan versi dewasa. Nah. Untuk anak muda tuh kayak dulu tuh ada lagu Shaden. Kalo jaman-jaman aku. Iya. Dunia belum berakhir. Oh lagu itu. Iya. Dila keputuskan aku. Simple tapi masuk cepet gitu. Simple tapi enak gitu. Masuknya cepet ya. Sebenernya banget. Wow. By the way sekarang Onyo makin sering ngeluarin falsetto-nya ya. Falsetto. Karena mungkin suaranya udah gak stabil. Belum stabil banget. Cuma dia udah agak stabil. Jadi main falsetto udah mulai enak. Udah mulai aman gitu. Ininya udah... Apa ya? Kita suaranya udah mulai ngebetuk. Iya. Buat nyanyiin yang falsetto ya. Iya. Kalo kita lagi perelihat tuh falsetto tuh susah. Nadasi aja susah. Ga akan bisa iya falsetto. Tunggu. Pasti modulasi nih kayaknya. Kita tunggu nih. Kayaknya ini udah mulai mau... Keluar. Onyo ini. Ini udah keluar pas sini. Bener kan? Cengkok-cengkoknya Onyo keluar semua disini. Disini tercurahkan. Iya udah. Keluar semua cengkok-cengkoknya gila. Pasti kuping kita semuanya tau. Oh ini versinya Onyo. Ini versinya si Anes. Kita udah tau banget tuh. Cengkok kayak gini tuh udah Onyo deh. Tuh kan. Lagu ini tuh lebih banyak cengkok Onyo main. Di lagu ini ya dibanding. Biasa cover-cover tuh satu dua cengkoknya itu. Bener-bener dicengkokin semua. R&B-nya keluar banget. Keluar banget. Ketahanan nada dia kuat ya. Apa sih namanya? Endurancenya dia. Buat nahan latihan nada tinggi itu. Bener-bener pas disini. Enggak ya. Tet. Enggak gitu ya. Lurus tahan latihannya disitu. Keren. Asik banget. Keren. Versi Onyo sama versi si Anes. Anes. Anes yaas. Maaf kalo aku lipat lagi. Tadi aku pernah bilang kan. Tadi aku bilang Onyo ini versinya lebih ringan. Nyanyi-nya gitu. Dari si Anes. Jadi kayak Onyo ini yang tipe-tipe penyanyi remaja yang nyanyiin. Jadi memang khusus-khusus buat anak-anak. Ya kelasnya tuh untuk remaja gitu. Cara nyanyinya tuh begitu. Dibikin ringan sama versi Onyo disini. Kan lagunya si Anes hitungannya tuh berat loh. Cara nyanyinya, notasi lagunya tuh berat. Ya. Buat penyanyi yang berat tuh akan jadi lebih berat lagi. Bener. Sini Onyo ngambil dibikin ringan. Dibikin ringan sama Onyo. Dibikin ringan sama Onyo. Dengan arasemennya juga. Ya. Yang lebih sederhana. Ya. Yang se-full Agnes gitu kan. Ini musiknya lebih sederhana. Memang dibikin sesederhana menurut aku ya. Menurut aku juga lebih gila sama. Ya. Jadi lebih enak, lebih didengar tuh gak terlalu berat buat anak-anak. Ya. Kayak tadi aku bilang ada lagu Shaden. Ada Luma. Mungkin Viera. Ya jaman gue tuh Viera. Tipe-tipe yang musiknya ringan. Tapi anak muda bisa nikmati Viera. Viera. Siapa lagi ya? High five. High five. High five ya. Apa sih lagunya? Aduh, siapkah untuk jatuh cinta lagi. Meski bibir ini tak terkata. Kan nyanyinya tuh ringan-ringan aja. Ya. Gak gini-ginan tapi masuk ke anak remaja. Ya. Lagunya tuh masuk banget buat anak remaja menurut aku. Onyo nyanyinya tipenya seperti itu gitu kan. Ya. Jadi easy untuk didengarkan. Teenager banget gitu loh versinya. Smart sih aku bilang. Lagu yang berat dibikin ringan sama Onyo. Ya. Lagu yang ringan dihajar berat sama dia. Yes. Jadi memang udah tau nih. Gue mau kesini, gue mau kesini. Ya bener banget. Udah tau gitu pasarnya tuh kemanain gitu ya kan. Ya bener banget. Terus mulai tadi setelah reh pertama. Dia improv-improvin lah tadi. Dicengko-cengkoin. Memang itu udah onyo banget. Ya. Kalau udah ber-RNB-RNB. Dan cengko RNB-nya tuh beda. Sama? Bener banget. Bener banget. Khas cengkoknya. Kalian kalau peka pasti tau banget nih. Aku yakin. Yang sering denger si Onyo nyanyi. Pasti akan tau. Wah ini mah onyo banget. Cengkoknya segini nih onyo. Cara bernyanyi seperti ini nih onyong banget gitu. Iya bener. Tanpa apa ya. Kalau suara mungkin banyak yang akan menyamain. Iya betul. Karena pasti ada yang mau ikut-ikuti. Nah mau jadi kayak onyong. Biasanya pasti ada yang followers-follower yang kayak bikin suara gitu. Berusaha untuk seperti onyong. Seperti onyong. Tapi kalau cengko-cengko ini memang itu agak susah sih. Kayak setelan pita suaranya. Yang udah anugerahnya dia gitu. Seperti gitu. Kayak lagunya Rita Sugiyarto. Kalau dinyanyi sama umi Elvi ya pasti akan cengkoknya si umi Elvi. Gak bisa jadi cengkoknya Rita. Seperti itu. Kayak kita juga ngikutin Roma Irama juga cengkoknya juga pasti beda. Seperti itu iya. Ini onyo. Cengkoknya tuh beze dah. Betul. Itu karakternya tuh onyok banget. Terus tadi aku bilang endurance-nya. Di lagunya keren. Endurance tadi makin belakang itu. Dia nahan nadanya bagus banget. Ketahanan nada ya. Iya. Ketahanan nada. A aaa. Nadanya disitu gak ya. A aaa. Naik lagi gak gitu. Jadi dia a aaa. Tahan aja itu nadanya. Itu keren tadi endorsenya bagian terakhir terus vibra-vibra. Vibra-vibra nya. Terus karena aku bilang huruf A itu onyo vibranya enak banget. Aku pernah bahas waktu kemarin-kemarin tuh. Setiap huruf-huruf A, Onyo itu kalau di vibra-in bagian huruf A itu enak banget Rasanya nonjok banget Benar-benar keren rasanya pas bagian situ-situ Kayaknya kalau ngomongin kelebihannya Onyo itu banyak banget Setiap kali dia nulang cover atau dia bernyanyi itu selalu disisipin minimal satu halung baru gitu Ya kan, tentunya kita kulik lagi di situ, itu kerennya Onyo Dan bisa masuk ke video ini juga, ditunjukin lagi satu keahlian baru dari Onyo Bukan keahlian sih, maksudnya itu kelebihan-kelebihan yang baru lagi disini ya Jadi itu semua itu nggak akan bosen kita buat nungguin semua hal yang baru dibikin sama Onyo Ya, nggak akan bosen kita nunggu karya-karyanya Onyo yang terbaru Dan kalian juga semuanya jangan bosen untuk terus nonton video aku Dan dukung channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe channel Idol Fikri Dan loncengnya jangan lupa nyalain Dan jangan lupa juga untuk di-share ke semua sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye